Masalah pada port ESP32 kamera, kita lihat disini saya menggunakan DM-ESP32s, dan ini sudah saya coba. Ini pertama kasusnya, ini input 3V, 3,3V kena input 5, ternyata tidak masalah. Kemudian problem selanjutnya adalah program sudah terupload, untuk settingannya, kita bisa lihat standar untuk tutorialnya banyak. Jadi pakai SPWord module, kemudian use app nya, pakai yang use app ya. Kemudian setelah kita connect, ini adalah sekarang connect ke wifi router yang ada disini, pakai local wifi. Cuma setelah saya coba untuk connect ke router wifi, dan hasilnya adalah ini, tidak bisa connect. Dan ternyata permasalahannya adalah, kita tinggal switch ke, pakai tethering HP, kita nyalakan tethering HP dan kita connect ke HP kita. Ternyata ternyata itu masalahnya, dia tidak mau connect ke router yang di rumah sini, kayaknya ke blok ya, untuk aksesnya device dari ESP32 nya ini. Saya kira kayaknya permasalahannya itu, untuk semua jenisnya, untuk yang 32 ini kayaknya hampir sama, mungkin prosesnya memang terblok oleh router di rumah sini. Dan untuk tutorial sudah saya cari-cari, ternyata memang, sebenarnya banyak permasalahannya tentang, untuk yang DM SP32. Untuk yang tipe AI thinkernya itu, tidak banyak masalah di forum-forum, dan untuk DMnya ini ada beberapa masalah, beberapa orang yang mengkritisi, itu ternyata masalah. ini adalah problemnya pertama memang muncul disini dia wifi nya connect ke router rumah dia muncul pertamanya dia sudah terkoneksi namun ketika diakses dia tidak keluar apa-apa, nah solusinya adalah ya kayak tadi, kita hanya menggunakan tethering api aja permasalahannya ternyata bisa selesai, oke sekian tutorial untuk video kali ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh